Intro Oke, nomor 6 Jika nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan k sin x plus c berturut-turut adalah 7 dan 3 Maka nilai maksimum gx sama dengan 2k cos x plus 5c adalah berapa? Oke, katanya kita punya fungsi fx sama dengan k sin x plus c Seperti ini Nah ingat ya, fungsi ini akan maksimum ketika nilai sin maksimum Dan nilai fx juga akan minimum ketika sin x itu minimum Gitu kan ya Jadi maksimum dari fx Ini kan harusnya ketika sin x maksimum Nilai sin x maksimum adalah 1 Berarti k dikali 1 plus c Gini Nah itu nilainya berturut-turut kan 7 dan 3 ya Nilainya maksimumnya 7 Kita perbaiki dulu tulisannya K plus c sama dengan 7 Nah berarti dengan cara yang sama kita tulis juga Minimum dari fx itu ketika nilai sin x itu minimum Nilai yang paling minimum dari sin x yaitu min 1 Sehingga min 1 kali k ya Jadinya min k plus c ini sama dengan 3 Nah dari sini kita bisa cari tahu nilai k dan nilai c dengan sistem persamaan linear 2 variable Ini kalau kita jumlahkan Jadinya 2c ini akan sama dengan 10 Berarti c nya sama dengan 5 Nah kalau c nya sama dengan 5 Berarti k nya sama dengan berapa Nah anggap aja kita pakai persamaan yang ini nih Berarti 5 ditambah k sama dengan 7 Berarti k sama dengan 2 ya Nah sekarang yang ditanya adalah nilai maksimum dari gx Jadi katanya kita punya gx yang sama dengan 2k cos x plus 5c Nah karena kita sudah punya nilai c dan k itu bisa kita substitusi Jadinya 2 kali 2 4 4 cos x ditambah 5 kali 5 ya Jadinya 25 Nah katanya yang diminta adalah maksimum dari gx Nah maksimum dari gx ketika nilai cos ini juga bernilai maksimum Nah maksimum dari cos x yaitu 1 Berarti 4 dikali 1 ditambah 25 Sama dengan 29 Oke jadi kita harus menjawab opsi E Oke gampang ya Oke kita lanjutkan Pada kubus ABCDEFGH Titik P terletak pada EF dengan EP banding PF sama dengan 2 banding 1 Dan titik Q pada EH dengan EQ banding QH itu sama dengan 2 banding 1 Perpanjangan BP dan DQ berpotongan pada perpanjangan AE di titik R Jika panjang rusuk kubus adalah 6 cm Maka volume ABDEPQ dibanding dengan volume ABCDEFGH adalah berapa Oke sekarang kita gambar dulu ya Kita gambar dulu kubusnya Disini kita punya kubus Kita punya kubus disini ya Oke A, B, C, D, E, F, G, H Nah kemudian kita punya titik P di EF ya Kemudian Q nya itu di EH Di bagian sini Nah sedemikian sehingga Katanya Perbandingannya itu 2 banding 1 Jadi kalau misal ini rusuknya 6 Rusuknya 6 Berarti disini itu akan ada 4 Jadi ini P, ini Q ya Jadi ini 4, ini juga 4 Untuk EQ sama EP Nah sekarang katanya perpanjangannya itu ada di perpanjangan AE Disinilah kira-kira Itu di titik R Di titik R Kemudian ini kalau kita hubungkan ya Kita hubungkan, kita pakai yang merah Ini kita hubungkan ke sana gitu ya Terus ini kita hubungkan ke sana Anggap aja P nya disini ya Ubah dulu P nya di bagian sini Q nya disana Oke Udah Nah terus ini Bisa kita hubungkan juga dengan ini Ini kita hubungkan Nah sedemikian Sehingga ini kan terlihat seperti limas ya Ada limas ABDR sama EPQR Oke Nah sekarang ini kita Ini 6 Ini 6 Berarti ini juga 6 Yang ini kita gak tau Kita anggap aja dia X gitu ya Nah sekarang kita mau nyari X nya dulu Kita mau nyari X nya dulu Caranya gimana? Pakai perbandingan segitiga Kalau kubus ini kita lihat dari samping Kita akan melihat kayak gini AB EP EP Sama R Gini ya Nah ini 6 Ini 4 Ini 6 Kemudian ini X Gini kan Berarti untuk mencari X Berarti kita bisa pakai perbandingan 4 banding 6 Sama dengan X dibanding X plus 6 Ini kita bisa sederhanakan Jadinya 2 3 Kalau kita kalikan silang Jadinya 2 X plus 12 Sama dengan 3 X Atau X sama dengan 12 ya nanti ya X nya sama dengan 12 Jadi panjangnya X ini Kita ganti aja Ini sama dengan 12 Sama dengan 12 Oke Jadi panjang ER aja ya Yang 12 Kalau ditanya panjang AR Itu sama dengan 18 Oke Sekarang kita mau cari Volumenya Volume ABD EPQ Volume ABD EPQ Kita simbolkan dengan volume 1 ya Jadi volume ABD EPQ Ini kita simbolkan volume 1 Yang ini kita simbolkan dengan volume 2 Nah volume 1 itu ternyata Itu akan sama dengan Volume limas yang besar Atau ABDR ABDR itu dikurangi dengan volume limas yang kecil Yaitu EPQR Gini Kelihatan ya Visualisasinya Bisa dilihat di gambar Oke Volume ABDR Berarti kan volume limas gimana Sepertiga Kali luas alas Disini luas alasnya Karena dia segitiga Berarti setengah Kali 6 kali 6 Kali tingginya Tingginya adalah 18 Tingginya 18 Terus dikurangi dengan Sepertiga Kemudian luas alasnya adalah segitiga juga Jadi EPQ itu adalah segitiga Setengah Setengah dikali 4 Kali 4 Kali 4 Dikali tingginya Tingginya sama dengan 12 12 Oke Ini kita bisa bagi 18 dibagi 3 berapa? 6 ya 6 Kemudian 6 dibagi 2 Ini sama dengan 3 Berarti 18 18 dikali 6 Itu sama dengan 1, 0, 8 1, 0, 8 Kemudian Dikurangi dengan Yang ini Ini kita selesikan dulu Ini 2 Kemudian Ini bagi ini 4 32 ya Dikurangi dengan Ini jadinya 32 Hasilnya berarti 76 76 76 Nah Kemudian untuk Volume 2 nya Ini kan Volume ABCDEFGH Jadi volume 2 ini Sebenarnya tinggal Nyari volume kubus aja Kita nyari volume kubus Jadi volume kubus Berarti kan S pangkat 3 ya Disini S nya itu sama dengan 6 Atau rusuknya 6 Jadi 6 pangkat 3 Ini akan sama dengan 2, 1, 6 Nah yang ditanya kan adalah Perbandingannya ya V1 Dibanding dengan V2 Berarti 76 Itu dibanding dengan 2, 1, 6 Nah ini kalau Teman-teman bisa sederhanakan sendiri ya Sorry 2, 1, 6 Nah ini akan Kalau teman-teman sederhanakan Nanti Dibagi 4 Kedua apa ya Keduanya ini dibagi 4 Jadinya teman-teman akan mendapatkan Hasilnya adalah 19 Dibanding 54 Hasilnya berarti yang D Oke gampang ya Oke kita mulai untuk pembahasan di nomor 8 Jika limit X Menuju Min 3 Dari 1 per AX Plus 1 per 3 Per BX pangkat 3 Plus 27 Sama dengan Min 1 per 3 pangkat 5 Nilai A plus B Untuk A dan B Bilangan bulat positif Adalah Berapa Oke Nah jadi untuk menyelesaikan soal ini Sebenarnya kita bisa pakai Dalil El-Hopital ya Nah jadi Dalil El-Hopital kan cuma berlaku Untuk Suatu persamaan yang Persamaan rasional ya Jadi ada penyebut sama pembilang yang Dia itu 0 per 0 ya Jadi Dengan cara Kita asumsikan dulu Kita anggap Dia penyelesaian pertamanya Itu adalah 0 per 0 Jadi 0 per 0 Nah kalau misal dia 0 per 0 Kan berarti kan kita bisa nyari Limit dari X menuju min 3 Dari Turunan atas sama Turunan bawah Nah kalau turunan atasnya Berapa Turunan atasnya Jadi turunan dari 1 per AX Plus 1 per 3 Berapa Min AX Pangkat 3 ya Oh sorry AX pangkat 2 AX Kuadrat Begini Ini pakai turunan biasa 1 per 3 nya diturunkan kan 0 ya Kemudian Yang bagian bawah Kita turunkan juga Dapatnya 3B X Kuadrat Dan ini harus sama dengan Min 1 Pangkat 1 per 3 Pangkat 5 ya Nah sekarang kita substitusi Min 3 nya Karena kan Sudah tidak menghasilkan Min 3 ya Sorry Tidak menghasilkan 0 per 0 lagi ya Nah jadi X sama dengan Min 3 Berarti Kita bisa tuliskan Ini jadinya gini dulu ya A B Berarti 3 Min 3 Pangkat 4 Jadinya Sama dengan Min 3 Pangkat 5 Oke Ini jadinya 1 per A B 3 Pangkat 5 Jadi langsung aja 3 Pangkat 5 3 Pangkat 5 Nah Sehingga kita bisa memilih aja Kita bisa memilih Dengan A B itu kan selalu Bilangan bulat positif ya Nah agar sama Berarti kan kita harus memilih A nya sama dengan 1 Dan B nya sama dengan 1 Gitu ya A nya sama dengan 1 Atau B nya sama dengan 1 Sehingga Nilainya adalah Dari A plus B adalah 2 Gitu Sehingga kita harus memilih Yang bagian D Oke Mudah ya Oke Kita mulai Untuk Nomor 9 Jika Garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat Di titik P Dengan A Tidak sama dengan 0 Memotong sumbu X Di titik Ki Maka nilai A plus B Itu sama dengan berapa Nah Oke Sekarang kita gunakan dulu Informasi Katanya Titik singgungnya itu Di P Kita kan punya Y nya sama dengan 3X kuadrat Nah Kalau kita masukkan P Masukkan titik P Berarti kan harus memenuhi ya Jadinya B Ini sama dengan 3A Kuadrat Nah Jadi Ini berfungsi untuk Mengetahui hubungan Antara B dengan A Oke Sekarang Untuk Persamaan garis singgungnya Kita asumsikan Dia persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C Nah Katanya Si kurva ini Itu Memotong sumbu X Di titik Ki Nah Jadi kalau kita Substituo si Ki Kesini Harus memenuhi ya Harus memenuhi Jadi Y nya sama dengan 0 Dan X nya sama dengan 4 0 4M Plus C Jadinya C sama dengan Min 4M Oke Nah Dari sini Kita bisa update Persamaan garis singgungnya Jadinya Y sama dengan MX Min 4M Jadi C nya itu Min 4M kan Jadi Apa namanya Sekarang kita punya Persamaan garis singgung Yang Tinggal mencari tahu Nilai M nya itu berapa Oke Udah Nah sekarang Kita tahu bahwa Yang Kurva yang Disinggungi Itu adalah Y sama dengan 3X kuadrat Jadi Y sama dengan 3X kuadrat Nah Kita tahu kan Bahwa turunan pertama Dari suatu fungsi Itu adalah Gradien Jadi kita cari M nya Ini kan sama dengan Turunan pertamanya Jadinya Y aksen Ini sama dengan 6X 6X Nah karena titik singgungnya itu Di A, B Berarti kita bisa Substitusi A nya itu Sorry X nya itu sama dengan A Titik singgungnya itu Ingat ya Di P Di P Jadi M nya itu Itu akan sama dengan 6A M nya sama dengan 6A Nah sekarang kita update lagi Persamaan garis Singgungnya Kita update lagi Persamaan garis singgungnya Jadinya Y sama dengan M nya kan sama dengan 6A ya Jadinya 6AX Min 4 Dikali Min 4 Dikali 6A Sorry Dihapus dulu Dikali 6A Seperti ini Oke Nah ini kalau kita sederhanakan Jadinya 6AX Min 24 ya Min 24 A Oke Nah sekarang Kita bisa Substitusi Titik P lagi Karena kan titik singgungnya Di P ya Lagi-lagi Ingat ya Titik singgungnya itu Di P Jadi kalau kita Masukkan X nya sama dengan A X nya sama dengan A Maka Y nya itu kan Sama dengan B Ini jadinya B Sama dengan 6A Dikali A Dikali A Sorry Dikali A Dikurang 24 A 24 A Oke Nah tadi kan B nya kita punya B nya itu adalah Sama dengan 3A kuadrat Ini yang berwarna merah ini B sama dengan 3A kuadrat Jadi sekarang Kita bisa Substitusi B nya Itu sama dengan 3A kuadrat Oke Jadinya 3A kuadrat Sama dengan 6A kuadrat Min 8 Oh sorry 24 24 A Kemudian Kita pindah ke ruas kanan semuanya Kemudian kita bagi 3 Jadi akan sama dengan 0 Ini jadinya 3A kuadrat Min 24 A Kalau kita sederhanakan Kita bagi 3 Kita kan akan dapet A kuadrat Min 8A Seperti ini Kemudian Kita akan dapet juga Hasil pemfaktorannya A sama A A dikali A Min 8 Nah jadi penyelesaiannya kan Ada A sama dengan 0 Atau A sama dengan 8 Nah ingat ya Di soal itu ada ketentuan bahwa A itu tidak sama dengan 0 Yang ini Nah jadi solusi yang ini akan gugur Solusi yang ini akan gugur Jadi yang akan kita pakai Itu cuma A sama dengan 8 Yang seperti ini Oke Nah sekarang kita udah dapet A nya kan Nah sekarang kita bisa cari B nya Katanya B nya itu kan Sama dengan Dari persamaan yang atas Yang ini Adalah 3A kuadrat Berarti 3 Dikali 8 kuadrat Berarti berapa 64 64 Berarti B nya berapa 12 12 ditambah 192 ya 192 Oke Nah B nya 192 Dan A nya itu adalah 8 Nah kalau ditanya A tambah B Berarti sama dengan 200 ya Jadi Kalau ditanya Ini A tambah B Ini harus sama dengan 200 Oke Udah Jawabannya adalah Yang E Oke Udah ya Oke Lanjut nomor 10 Diketahui Diketahui Y sama dengan 3X Min 5 adalah Garis singgung kurva Y sama dengan FX Di X sama dengan 4 Persamaan garis singgung Dari kurva Y sama dengan FX kuadrat Di X sama dengan 2 adalah Berapa Oke Sekarang Kita tulis dulu ya Jadi kita itu punya Kurva Y sama dengan FX Dan titik singgungnya itu Di X sama dengan 4 Tapi kita gak tau Titik singgung untuk Y nya itu Berapa Nah sekarang Kita cari dulu ya Nah sekarang Kita punya Y sama dengan FX Kemudian Persamaan garis singgungnya Y sama dengan 3X Min 5 Nah kalau titik singgungnya Di 4 Berarti Y ini sama dengan F4 ya F4 Nah itu juga akan Sama dengan Y Ketika Kita Substitusi 4 Ke bagian sini Jadinya 12 Min 5 12 Min 5 Itu sama dengan 7 langsung ya Nah ini terjadi Ketika X nya itu Sama dengan 4 X nya sama dengan 4 Untuk lain yang Ini Nah Jadi kita bisa tau Bahwa F4 itu Nilainya adalah F4 itu nilainya adalah 7 Ini disimpan dulu Oke Udah Nah sekarang Kalau kita bicara tentang Persamaan garis singgung Juga kita bicara tentang Gradien Nah dalam hal ini Gradiennya kan kita punya Adalah 3 Dan itu terjadi Ketika X sama dengan 4 Nah inget ya Bahwa gradient Jadi gradient Kita simbolkan Ini M1 ya Ini yang ini Kita simbolkan dengan M1 Bahwa gradient itu Adalah turunan pertama fungsi Turunan pertama fungsi Jadi Kalau fungsinya ini Berarti turunan pertamanya Ya F aksen X Gitu kan F aksen X Nah dan ini Dia akan sama dengan 3 Itu kalau Titik singgungnya itu Itu adalah X sama dengan 4 Ini ketika X nya Sama dengan 4 Jadi kita bisa Substitusi juga X nya sama dengan 4 Ini M1 Berarti 3 ya 3 ini sama dengan F aksen 4 F aksen 4 F aksen F aksen F aksen F aksen X kuadrat Terus turunan dalemnya 2X Dikali 2X Nah ini gradientnya Nah tapi yang diminta adalah Ketika X nya sama dengan 2 Jadi kita tulis aja dulu ya X nya sama dengan 2 Tapi X nya sama dengan 2 Jadi kita tinggal Substitusi aja ketika X nya sama dengan 2 Berarti kita akan punya M M Itu akan sama dengan F aksen 2 pangkat 2 Berarti F aksen 4 F aksen 4 Dikali 4 F aksen 4 kan kita punya tadi Itu nilainya 3 Berarti M nya sama dengan 3 kali 4 Sama dengan 12 M nya kan sama dengan 12 Gini Oke Nah sekarang Kita udah punya M Kita udah punya ini Dan ini persamaan gadis singgung Yang kita asumsikan tadi ya Ya sama dengan MX plus C Nah sekarang Kita mau cari Nilai C Cara nilai C itu Dari Titik singgungnya dulu Kita harus tahu Titik singgungnya Oke Nah sekarang kan kita punya Katanya tadi Y sama dengan FX kuadrat ya FX kuadrat FX kuadrat Gini Nah Untuk Titik singgungnya itu X sama dengan 2 Di X sama dengan 2 X sama dengan 2 Nah berarti Kalau kita substitusi X sama dengan 2 Berarti kita bisa dapat Y nya kan Berarti Y ini Sama dengan Sebentar ya Nilainya adalah F Berapa 2 pangkat 2 berapa 4 ya 4 Nah berarti nilai Y nya Kan tadi F4 kita punya ya F4 itu sama dengan 7 Nah jadi titik singgung Persamaan yang ini Itu adalah di 2,7 2,7 2,7 Ini kita simpulkan TS aja gitu ya TS Atau titik singgung gitu Nah karena titik singgungnya Disitu Berarti kan kita bisa Substitusi titik singgungnya Ke persamaan Yang ini Persamaan yang ini Karena dia kan Harusnya Persamaan gadis singgung Harus melewati titik singgung Tentunya ya Oke Sekarang kita tulis dulu Kita bisa ganti M nya sama dengan 12 juga Jadi Y Itu sama dengan 12 X Plus Plus C Begini Nah sekarang Kita ganti Y nya 7 Kemudian X nya Itu 2 Y nya itu 7 7 Kemudian Kalau X nya 2 Berarti 24 ya 24 Plus C Begini Berarti C nya itu akan Sama dengan Min 17 Min 17 Min 17 Oke Nah berarti kan udah lengkap Kita udah punya M sama C nya Berarti Persamaan garis singgungnya Adalah Y sama dengan 12 X Karena M nya 12 Terus C nya itu Min 17 Oke Nah berarti kita harus Kalau ini Kalau kita Ini sama dengan Apa namanya Y Min 12 X Plus 17 Ya sama dengan 0 Jadi kita harus Pilih yang D Oke Mudah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!